Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello viewers, welcome back to my video lesson Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang Simple Sentences dan Producive Sentences Nah untuk Simple Sentences saya akan membahas yang Simple Present Kemudian Simple Past Begitupun juga untuk yang Producive Sentences Saya akan membahas tentang Personal Progressive And Past Progressive Nah seperti apa sih perbedaan penggunaannya? Tonton terus, jangan dilewatkan ya Simple and Progressive Sentences Perkenalkan, nama saya Furkonoh Hakim Saya seorang dosen di STKIP Paracentekia NW Sumbawa Dan sekarang saya sudah mengampu Pertama kita akan membahas tentang Simple Present Nah disini sudah terlihat ada dua bagian Itu pertama adalah Sentences Kalimat-kalimat Simple Present Kemudian Objectives Tujuan atau fungsi dari kalimat yang berbentuk Simple Present Nah kita akan mulai dulu melihat Objectives-nya terlebih dahulu Nah The Simple Present Says that something was true in the past Is true in the present And will be true in the future Jadi kalimat Simple Present ini Itu mengungkapkan sesuatu yang benar di masa wapal Kemudian benar di masa sekarang Dan juga benar di masa yang akan datang Nah it expresses general statements of fact and timeless truth Jadi kalimat ini juga itu mengungkapkan general statements of fact Jadi kenyataan yang secara umum diakui Atau kenyataan umum yang berupa fakta Malaupun yang timeless truth Jadi kebenaran yang abadi Kita lihat tiga contoh kalimat di sebelah kiri Jadi pertama adalah Vaksin contains the same germs that cause disease Jadi vaksin mengandung bakteri yang sama Yang menyebabkan penyakit Nah tersebut Jadi ini adalah sesuatu hal yang di masa lampau benar Sekarang benar Dan di masa yang akan datang pun akan datang benar Kemudian kalimat kedua Indonesia is a democratic country Jadi Indonesia adalah negara demokratik Atau demokrasi Jadi dulu sebelum sekarang Berapa waktu yang lalu Indonesia adalah negara demokrasi Sekarang juga begitu Dan di masa yang akan datang juga Sangat mungkin tetap menjadi negara yang membantu demokratik Kanjur Jadi meskipun dalam sejarah itu Di masa lampu sekali Sudah ada banyak perubahan Namun kita melihat secara umum Bahwa masih Indonesia adalah negara yang berbentuk demokrasi Dolphin spread air into their lungs Just like we do Jadi Lumba-lumba itu bernapas Menggunakan paru-paru seperti yang kita lakukan Seperti manusia Dolphin spread air into their lungs Just like we do Dari dulu Kemudian sekarang Dan yang akan datang Ataupun secara umum Ini memerlukan fakta Ataupun kebenaran abadi Dimana dolphin seitu bernapas Menggunakan paru-paru Kita lihat objektif yang kedua The simple person is used To express habitual Or everyday activities Jadi disini maksudnya adalah Simple person itu digunakan Untuk mengungkapkan Habitual Jadi kebiasaan Or everyday activities Atau aktivitas yang sering kita lakukan Atau rutinitas kita Nah kita lihat tiga contoh kalimat di samping I read book for an hour per day Jadi saya membaca buku selama satu jam per hari She gets up at half past four everyday Jadi dia Bangun Yaitu pada pukul 4.30 setiap harinya Apulah studies english twice a week Apulah pelajar bahasa inggris Dua kali dalam sepeka Jadi ini adalah semua aktivitas yang bermakna Rutinitas atau kegiatan yang secara kontinu kita lakukan Nah itulah fungsi dari simple person Ya sekarang kita masuk ke formula of simple person Jadi rumus dari kalimat simple person Nah disini ada rumusnya Dan disini ada eksempusnya Nah untuk kalimat tanya Nanti rumusnya adalah do atau does Kemudian diikuti oleh subject Kemudian main verb in base form Plus object Jadi contoh Do you play badminton everyday? Apakah kamu bermain badminton everyday? Kemudian does he teach english every monday? Apakah dia mengajar bahasa inggris setiap hari senin? Nah disini terlihat ada perbedaan penggunaan do dan does Nah kapan kita menggunakan do ketika subjectnya I Atau you seperti yang ada pada contoh Kemudian day, we Atau subject yang bentuknya adalah plural atau jaman Nah kemudian kapan kita menggunakan does Yaitu ketika subjectnya itu Seperti he, si, dan it Atau ketika subject itu berbentuk singular Atau tunggal Cuma satu seperti itu Nah disini ingat Formulanya adalah do atau does Kemudian lihat kecocokan dengan subjectnya Lalu kata kerjanya itu main verbnya In base form Jadi kata verb satunya Bukan verb bentuk yang tak dirubah Seperti kata play, kata teach, apapun Subjectnya tetap menggunakan verb aslinya Does he teach english every monday? Do he play badminton everyday? Itu contoh kalimatnya Nah ada kalimat tanya yang tidak memiliki kata kerja main verb Atau kata kerja asli Maka biasanya itu kita akan menggunakan kata kerja bantu Dalam hal ini yaitu kita akan menggunakan to be present Nah to be present itu ada am, ada is, dan are Kemudian diikuti oleh subject Contoh Is she a tennis player? Apakah dia seorang pemain tennis? Nah disini terlihat bahwa ada perbedaan penggunaan to be Nah ketika to be nya am, maka subjectnya itu harus i Jadi i berpasangan dengan am Kemudian jika to be nya is, maka subjectnya itu harus berbentuk He, si, it, ataupun benda yang berjumlah tunggal atau singular Sedangkan untuk are itu kita biasa menggunakannya untuk subject You, they, and we Atau untuk subject dengan jumlah benda blue low atau lebih daripada satu Nah disini contohnya is she a tennis player? Karena ini adalah she, maka ini ketebutuhan is Tidak bisa are she a tennis player? Berarti harus is she a tennis player? Nah kita lihat ke kalimat positifnya Nah untuk kalimat positif Rumusnya adalah subject Kemudian verb dasar atau main verb Kemudian verb one Yang ditambahkan dengan s atau is plus object Nah disini ada contoh I play badminton everyday Disini kata kerjanya adalah kata kerja dasar Tidak ada penambahan s ataupun is Mengapa? Karena kita melihat subjectnya Jika subjectnya itu I, you, they, ataupun we Atau jika subject benda tersebut berjumlah tunggal Maka, sorry, berjumlah jama atau plural Maka kita tidak menambahkan s atau is pada kata kerjanya Jadi kita menggunakan kata kerja asli Nah sedangkan di contoh yang kedua He teaches English every Monday Nah jadi dia mengajar bahasa Inggris setiap hari Senin Jadi disini ada penambahan is Karena kata kerja ini Berpasangan dengan subject he Jadi jika subjectnya he Kemudian si ataupun it Atau benda tersebut berjumlah singular atau tunggal Maka kata kerjanya itu ditambahkan s atau is Nah kebetulan ini kata kerjanya di ahli dengan bunyi cah Maka kita ditambahkan is Teachers English every Monday Nah kita lihat ke bentuk kalau positif lainnya Yang menggunakan to be present Ketika tidak ada kata kerja asli disitu ya Maka kita menggunakan kata kerja bantu To be present M is up Prinsipnya sama seperti yang di atas pasangannya ya Kemudian disini contoh She is a tennis player Ya seorang pemain tennis Nah menggunakan to be is Karena disini subjectnya she Kalau saya bilang saya seorang pemain tennis I am a tennis player Atau kamu seorang pemain tennis You are a tennis player Jadi seperti itu Nah kalimat negatif gampang sekali Jadi tinggal menambahkan not Setelah do maupun does Ataupun to be Contoh I do not play badminton everyday He does not teach English every Monday She is not a tennis player Nah Sama seperti prinsipnya Di kalimat Fahamnya maksudkan kalimat positif Namun disini tinggal tambahkan not Ya Penggunaan do sama does Ingat Tergantung subjectnya Seperti yang saya jelaskan di atas Penggunaan to be is Tergantung subjectnya Jadi setelah Does Ataupun do Tambahkan not Itu adalah bentuk kalimatnya Demikian untuk Contoh Bentuk kalimat Simple present Selanjutnya adalah Simple past Nah seperti yang Sebelumnya terjelaskan Tentang simple present Ada dua bagian juga Yaitu Sentences Dan objective Nah di kalimat-kalimat tersebut Ini sudah ada lima contoh Dan objectives Sudah ada dua Kita mulai dengan objectives yang pertama The simple past indicates that an activity or situation began and ended at a particular time in the past Jadi simple past itu menunjukkan bahwa sebuah aktivitas atau kegiatan itu maupun situasi itu dimulai dari setelah terakhir atau berakhir pada kurun waktu terbentuk di masa lampau Atau simplenya adalah kalimat yang menunjukkan keadaan atau aktivitas yang sudah terjadi di masa lampau Nah contoh kalimatnya The students walked to college yesterday Jadi kan yesterday Kemarin Jadi siswa-siswa itu Nah ini siswa-siswa berjalan kaki ke kapus kemarin Jadi ini aktivitas berjalan ini sudah terjadi kemarin Nah Hafiz lived in London for three years Jadi Hafiz tinggal di kota London selama tiga hari Dulu ini kan karena lampau Dulu Hafiz tinggal di kota London selama tiga tahun Maaf But now he lives in Jakarta Tetapi sekarang dia tinggal di Jakarta Nah ini yang ini khususnya itu bentuknya simple present tense Ya selanjutnya adalah I bought a new dress a week ago I bought a new dress a week ago Jadi saya membeli sebuah gaun yang baru itu satu pekan yang lalu Jadi kejadian membeli ini I bought a new dress a week ago I bought a new dress a week ago Jadi saya membeli gaun baru itu sudah terjadi begitu ya Jadi satu pekan yang lalu Jadi itulah untuk objektif yang pertama The simple past indicates that an activity or situation began and ended at a particular time in the past Yang kedua itu adalah If a sentence contains when and has the simple past in both clauses Jadi ketika sebuah kalimat itu mengandung kata when dan memiliki simple past in both clauses Jadi memiliki dua clause bentuk simple past Maka di action Jadi aksi atau kegiatan in the when clause pada clause yang menempel dengan kata when itu terjadi pertama kali Kemudian diikuti oleh clause yang tidak dibarengi dengan kata when Contoh ketika kalimat mahren stood under a tree when it began to rain Jadi mahren stood under a tree Jadi mahren itu berdiri di bawah sebuah pohon when it began to rain Jadi it began to rain ini kan menempel dengan when Maka hujan dulu taruh mahren berdiri ataupun berteduh di bawah sebuah pohon Nah when lian heard a strange noise she got up to check Jadi when lian heard a strange noise she got up to check When lian heard a strange noise she got up to check Jadi apa yang pertama kali terjadi yaitu lian mendengar dulu suara berisik yang aneh gitu kan Kemudian dia bangun untuk mengeceknya Jadi ketika lian mendengar sebuah suara berisik yang mengganggu She got up to check Yang bangun untuk mengeceknya Jadi itulah objektif atau fungsi kalimat simple pass Di sebuah aktivitas yang terjadi di masa lapar Oke kita masuk ke formula sama seperti yang sebelum-sebelumnya Jadi kita akan lihat bagaimana kita membentuk kalimat tanya Tanya kemudian kalimat positif dan kalimat negatif Nah untuk kalimat tanya itu kita akan menggunakan kata kerja bantu did Kemudian diikuti oleh subject Kemudian verb one dan object Did Arifin ask you yesterday Apakah Arifin mengirim pesan kepada kamu kemarin Jadi disini untuk did digunakan untuk semua subjek Apakah dia singular ataupun plural Apakah dia i, you, they, we ataupun he, see it Maka kita menggunakan kata kerja bantu did Jadi tidak ada perbedaan seperti di simple fashion Tentang do dan does Jadi did ini digunakan untuk semua subjek Nah kemudian untuk yang to be false Ketika kita menggunakan was and web Plus subject plus complement Jadi disini kita akan lihat perbedaan penggunaan was sama web Nah kenapa kita menggunakan was Ketika subjeknya adalah I Ataupun berjumlah tunggal Macamnya he, si, it Kapan kita menggunakan was Sebaliknya ketika subjeknya itu adalah you Ataupun benda plural, benda jama Seperti you, they, we Tadi itu kita menggunakan was Nah, sehingga kita coba Was Arsila a flight attendant Apakah Arsila dulu seorang pramugari Nah, begitu Karena ini adalah Arsila, ini adalah singular Atau bisa dikaitkan dengan si Maka To be pastnya menggunakan was Nah, kita lanjut ke kalimat positif Subjek Plus verb to Plus object Nah, khusus pada positif ini Kata kerjanya Harus kata kerja bentuk kedua Sedangkan pada kalimat tanya Ini kata kerjanya bentuk pertama Atau kata kerja dasar Subject plus verb to Plus subject Arriving Texted you yesterday Ada penambahan kata Ed Jadi kata kerja dasar adalah text Kemudian karena ini adalah kata kerja beraturan Maka untuk merubahnya menjadi kata kerja bentuk kedua Kita tinggal tambahkan ed Jadi, Arifin texted you yesterday Arifin mengirim pesan kepadamu kemarin Ada SMS ya itu text itu Kemudian jika kita menggunakan to be past Ada was and where Jadi, subjectnya sama Prinsipnya seperti pada kalimat tanya Jadi, nanti rumusnya ada subject duluan Kemudian diikuti oleh to be past Was atau where Kemudian diikuti oleh complement Contoh, she was a flight attendant Dia seorang Pamunggari dulu Jadi, karena ini subjectnya She, maka kita menggunakan was Nah, contoh kalau kita menggunakan you You were a flight attendant Kamu dulu seorang prangunggari atau prangunggara Kemudian, they were Atau, I was a flight attendant Itu nanti subjeknya Was and where Kemudian untuk kalimat negatif Ketika kita merubahnya Ini sangat gampang sekali Setelah to be Kita tinggal menambahkan not Untuk yang menggunakan to be past Was and where Sedangkan untuk yang menggunakan kata kerja dasar Kita harus menambahkan did not Jadi, he did not text you yesterday She was not a flight attendant But she was a pilot Jadi, she plus did not Plus respond plus subject Nah, ini She plus to be past Was and where Plus not And come Ini contohnya Dia tidak mengirim pesan Kepadamu kemarin She was not a flight attendant But she was a pilot Dia bukan seorang prangunggari Tetapi dia seorang pilot dulunya Jadi, itulah formula dari Simple pass Nah, sekarang kita masuk ke kalimat Bentuk progresif Kita akan mulai dengan Present progressive Nah, seperti pada kalimat Yang kita bahas sebelumnya Misalnya saya tampilkan dua bagian Ada sentences Dan objectives Nah, kita lihat objectives yang pertama The present progressive expresses An activity Sorry, ini salah tulis ya An activity That is in progress At the moment of speaking Jadi, present progressive itu Mengespresif atau mengungkapkan Sebuah aktivitas Yang sedang berlangsung Pada waktu kita berbicara At the moment of speaking It is a temporary activity That began in the past Is continuing at present And will probably end At some point in the future Jadi, itu adalah sebuah aktivitas Yang sifatnya sementara Yang sudah mulai Di masa lampal Kemudian berlanjut sekarang Dan akan mungkin Berakhir di masa yang akan datang Nah, kita lihat contoh kalimatnya ya Astila is checking her academic paper Jadi, Astila sedang mengecek Apa namanya tulisan akademisnya Atau tugas papernya Atau tugas papernya Gitu kan Astila is checking her academic paper Jadi, disini berarti Astila sedang mengecek Nah, dia sudah memulainya Sedang melakukannya Dan akan berakhir di masa yang akan datang I need a raincoat Because it's raining Jadi, saya membutuhkan sebuah jas hujan Karena It is raining Jadi, it is raining Itu sedang hujan ya Ya, sekarang sedang hujan Waktu lampas sudah mulai Sekarang sedang berlangsung Dan di masa yang akan datang Akan redah hujannya Dan disini I need a raincoat Because it is raining The students are talking about a topic In the classroom Jadi, siswa-siswa sedang membicarakan Tentang sebuah topik di dalam kelas Jadi, pembicaraan itu telah dimulai Di masa tadi Misalnya Dan sekarang sedang berlangsung Dan akan berakhir di masa yang akan datang Jadi, itulah yang dimaksud dengan objektif yang pertama Nah, sekarang kita masuk ke objektif yang kedua Often, the activity is of a general nature Something generally in progress This week, this month, and this year Jadi, sekali-kali bahwa Present progressive ini Sebuah aktivitas yang Sesuatu yang terjadi Jadi, is of a general nature Jadi, something generally in progress Sesuatu yang secara umum Sedang kita alami Sedang kita lakukan Dan berlangsung di waktu tertentu Misalnya, selama satu pekan Kemudian Satu bulan ini Mampu satu tahun ini Nah, contoh Misalnya, saya kan seorang Dosen bahasa Inggris Nah, selama ini ya Maka, I can Take an example Fulcon is teaching English structure this semester Jadi, khusus untuk semester ini Saya mengajar Sedang mengajar mata kuliah English structure Jadi, itu yang sedang berlangsung di waktu tertentu Dengan waktu yang Sudah tentukan This week, this month, and this year Kemudian Lian and Fulcon are trying to upgrade their tufo score Jadi, Lian dan Fulcon itu sedang berusaha untuk menaikkan tufo score-nya Jadi, di sini maksudnya Dalam waktu tertentu Itu sedang dan terus dilakukan Bahwa Lian dan Fulcon sedang mencoba untuk meningkatkan nilai tufo-nya Susan is writing another book this year Jadi, Susan sedang menulis Satu buku lainnya tahun ini Jadi, atau buku yang lain dalam setahun ini Jadi, dalam tahun ini Dalam kurun waktu setahun ini Dia sedang melakukan proyek untuk menulis sebuah buku Jadi, itulah yang dimaksud dengan Often, the activity is of a general nature Something generally improvised this week, this month, and this year Jadi, sesentang progress Sedang berlangsung dalam waktu tertentu Itulah dua objektif dari present progressive Atau yang paling gampang saya bisa simpulkan bahwa Present progressive adalah sebuah kalimat yang Kita sedang bicarakan yang sedang berlangsung Baik di saat kita berbicara Mampu dalam kurun waktu tertentu Kita masuk ke the formula of present progressive Nah, untuk Di sini ada formula untuk kalimat tanya Kalimat positif, dan kalimat negatif Nah, untuk kalimat tanya Itu jumusnya adalah The present, yaitu am, is, atau are Yang diikuti oleh subject Kemudian verb ing, dan complement Nah, ciri-ciri dari kalimat progresif itu Biasanya menggunakan kata kerja Bentuk ing Studying Kemudian play jadi playing Kemudian cook jadi cooking Nah, kemudian untuk T-B-nya itu menggunakan am, is, atau are Prinsipnya ingat bahwa T-B ini sangat bergantung dengan subjeknya I berpasangan dengan am He, see, it berpasangan dengan is Atau benda yang jumlahnya tunggal Terus simula Kemudian untuk are Untuk subjek yang berbentuk plural Atau untuk pronoun Yang you, they, maupun we Nah, kita lihat contoh kalimatnya Am I calling my lecturer right now? Apakah saya sedang menelepon dosen saya sekarang? Kenapa kita menggunakan am? Karena ini subjeknya I Jadi, to be present dulu Subjeknya lalu verb ing Nah, kemudian Nah, kemudian Are they swimming on the beach? Apakah mereka sedang berenang di pantai? Nah, tadi ini ya am I calling? Apakah saya sedang menelpon my lecturer right now? Ini are they swimming on the beach? Nah, menggunakan are karena subjeknya they Jadi, ini menggunakan to be present berbentuk are Are they? Apakah mereka sedang berenang di pantai? Nah, is Dini making a handicraft? Nah, apakah Dini sedang membuat sebuah keracinan tangan? Nah, kenapa menggunakan is? Karena ini Dini Singular nouns Atau Dini juga bisa digantir dengan pronoun C Nah, kemudian untuk kalimat positif Ini sangat gampang sekali Jadi, subject Plus to be present Am atau is atau are Yang diikuti oleh verb ing Lalu diikuti oleh complement Atau pronoun cek dan seterusnya Contoh disini I'm calling my lecturer right now Saya sedang menelpon dosen saya sekarang They are swimming on the beach Jadi, mereka sedang berenang di pantai Dini is making a handicraft? Dini sedang membuat sebuah keracinan tangan Jadi, ini subjeknya Nah, kemudian ini Tipe presentnya Am or is Dan ini verb ing-nya Jadi, kata call jadi calling Kata swim jadi swimming Kata make jadi making Gitu ya Jadi, itulah untuk kalimat positif Sedangkan kalimat negatif Sangat gampang Tinggal menambahkan not setelah to be Nah, contoh Disini kan rumus dulu Subject plus to be present Am, is, are Tergantung subjeknya ya ingat Kemudian diikuti oleh kata not Kemudian verb ing Dan complement I'm not calling my lecturer right now But I'm calling my classmate Saya tidak sedang menelpon dosen saya sekarang Tetapi saya sedang menelpon my classmate Ini yang bentuk positif ya Ini yang bentuk negatif They are not swimming on the beach But they are swimming on the swimming pool Jadi, mereka tidak sedang berenang di pantai Tetapi mereka sedang berenang di kolam renang Nah, Dini is not making a handicraft But she is making an academic paper Dini tidak sedang membuat kehadiran tangan Tetapi dia sedang membuat sebuah makalah Nah, itulah contoh dari kalimat Tanya positif maupun negatif Berserta rumus untuk membuatnya Kita beranjak Kita beranjak ke past progressive Nah, tadi yang present progressive Ini past progressive Nah, gampangnya adalah Past itu untuk yang lampau Jadi, present itu untuk yang tadi sedang berlangsung Nah, kita akan lihat dulu ada sentences-nya Kalimat-kalimatnya Contohnya ada objectives-nya Nah, kita beranjak ke objective yang pertama Both actions occurred at the same time But one action began earlier And was in progress when the other action occurred Jadi, kedua kegiatan itu muncul pada waktu bersamaan Tetapi, one action began earlier Tetapi, aktivitas atau kejadian yang pertama itu Mulai lebih awal And was in progress Dan sedang masih berlangsung Ketika kejadian lainnya itu muncul Nah, contoh I was riding my motorcycle when it began to rain Jadi, saya sedang mengendarai sepeda motor Ketika hujan mulai turun Jadi, ini kita lagi menceritakan di masa lampau ya Ketika itu, saya sedang menari sepeda motor Ketika hujan itu turun Jadi, itulah yang disebut dengan objektif yang ini While she was watching TV Her friend arrived Ketika saya, apa Sembari saya sedang menonton televisi Jadi, saudara Temannya itu tiba Jadi, gitu ya Jadi, ini ada dua kejadian yang muncul Tersamaan Satu lebih awal Kemudian, satunya sudah pasti berlangsung Dan satunya pun ikut muncul Jadi, ketika ini Ini kan sudah mulai nih While she was watching TV Sudah mulai dan masih berlangsung Nah, dia, her friend Setemannya tiba Jadi, ini yang tadi yang disebut dengan The other action algorithm Last week at this time We were suggesting her about it Jadi, pekan lalu Di waktu yang sama Kita sudah memerinasukan Atau menyalankan dia Tentang hal tersebut Jadi, ini last week at this time We were suggesting her about it Nah, kemudian objektif yang kedua Sometimes, the past progressive Is used in both parts of a sentence When two actions are in progress Simultaneously Jadi, kadang-kadang The past progressive itu digunakan Ya, sama-sama Kedua bagiannya tersebut Ketika dua kejadian tersebut Itu sedang berlangsung bersamaan While my roommates were cleaning the room I was cleaning the kitchen Jadi, itu kejadian dua ini Sama-sama terjadi di waktu yang bersamaan Misalnya, ketika Teman-teman sekaman saya Sedang membersihkan ruangan Saya sedang membersihkan kitchen Dapur Jadi, ini ada dua aktivitas yang bersamaan Itu terjadi di waktu bersamaan Itulah yang dimaksud objektif kedua Kita masuk ke The formula of past progressive Ini yang terakhir Jadi, untuk rumusnya Ini pada prinsipnya sama seperti present progressive Hanya perbedaan pada to be Jadi, kalau to be Pada present progressive itu menggunakan to be present Kalau pada past progressive itu menggunakan to be past Nah, to be pastnya apa saja? Yaitu was atau where Subjeknya Yang menentukan kapan kita menggunakan was sama where Kalau kita menggunakan was ketika subjeknya itu I Ataupun singular now See, he, it Atau kata benda yang jumlahnya satu Atau singular Nah, kalau kita menggunakan where Ketika itu subjeknya itu you, they, we Atau yang berjumlah plural Atau jama Ataupun lebih daripada satu Jadi, rumusnya was verb Plus subject And plus verb ing Nah, contoh kalimatnya Was I nun watching videos on youtube When you called her? Apakah I nun sedang menonton Video-video di youtube Ketika kamu menelponnya Ketika itu Ini udah ditanggung selampau ya Karena ini adalah past progressive Nah Were you giving him the pen When she arrived there? Apakah kamu sedang memberikan dia Polpennya ketika dia tiba? Begitu kan? When she arrived there Begitu ya Jadi, inilah contoh kalimat Past progressive Jadi, was I nun Kenapa kita menggunakan was Karena subjeknya I nun Jadi, verb ing Sini, watching Jadi, was I nun watching Jadi, was ini mengindikasikan Kejadian yang sedang berlangsung Di masa lapan Were you Tapi, kita menggunakan were Karena subjeknya adalah you Nah, verbnya adalah Verb ing Dia kata give Jadi, giving Nah, itulah untuk kalimat tanya Jadi, to be-nya dulu Baru subjek Baru verb ing Sedangkan untuk kalimat positif Itu dibalik Subjeknya dulu Kemudian To be plus Was atau where Kemudian dikuti oleh verb ing I nun Was watching videos On youtube When you called her Jadi, I nun Sedang menonton video Di youtube Ketika kamu menelponnya You were giving him The pen When she arrived there Kamu Memberinya Bawain tersebut Ketika dia Tiba Di situ Jadi, itu yang Masa lampau ya Jadi, itulah ini Subjek Kemudian To be Kemudian Verb ing Subjek To be Verb ing Untuk kalimat negatifnya Sangat gampang Tinggal menambahkan Kata not Setelah To be past Was aware Subjek Plus to be past Was atau where Kemudian dikuti oleh kata not Dan verb ing She was not watching videos On youtube When you called her You were not giving him The pen When she arrived there Nah, itulah Tentang Formula of past Progressive Oke, demikian tadi Penjelasan tentang Kalimat sederhana Dalam bahasa inggris Yaitu ada Simple present Kemudian Simple past Present Progressive And Past Progressive Mudah-mudahan Penjelasan tadi Bisa memberi gambaran Yang jelas Kepada teman-teman Mengenai perbedaan Penggunaan Empat Bentuk Kalimat sederhana Dalam bahasa inggris Oke, buat teman-teman Yang belum paham Atau perlu penjelasan Yang lebih Mendalang lagi Boleh teman-teman Untuk Leave your comments below Dan jangan lupa Untuk Dukung terus channel saya Dengan Like And share this video Dan yang belum subscribe Subscribe My youtube channel Thank you very much for watching Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tata Fun out Thank you very much for watching Thank you very much for watching